What's up, pessoal fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan gue Ruki Padilla, dan kita balik lagi ke Infobasket untuk edisi 9 Juli 2020. Berita pertama, datang dari Brooklyn Nets. Mereka akhirnya menambahkan dua pemain baru untuk membantu timnya mereka saat NBA nanti akan restart tanggal 30 Juli. Salah satunya pemain favorit gue, dan gue seneng sekali pas dengar berita ini, yaitu Jamal Crawford akan kembali lagi ke NBA. Serta Michael Bisley yang sudah absen juga satu tahun dari NBA, dia akhirnya mendapatkan kesempatan juga untuk bermain lagi di NBA. Seperti yang ketahui, squadnya Brooklyn Nets ini sedikit pincang setelah empat pemainnya mereka sudah confirm tidak akan bisa membantu timnya saat NBA restart nanti. Mereka adalah Spencer Dinwiddie, Torian Prince, Wilson Chandler, dan juga DeAndre Jordan. Dan Jamal Crawford ini umurnya sudah tua, tapi gue yakin dia tetap bisa berkontribusi untuk Brooklyn Nets Handelsnya. Dia masih jago banget, dan dia memang seorang scorer. Jadi ini akan membantu Joe Harris dan juga Karris Levert nantinya. Dan terakhir itu Jamal Crawford bermainnya bersama Phoenix Suns. Sedangkan untuk Michael Bisley, wah ini dulu salah satu top pick nih di NBA draft dan potensinya sebenarnya tinggi sekali. Tapi memang karirnya dia sedikit up and down di NBA. Terakhir itu dia membela Lakers ya, sekitar 2 musim yang lalu kalau nggak salah. Lalu dia pindah ke China, tapi di China dia menjadi juara. So hopefully kita akan melihat Michael Bisley yang berbeda dan akan lebih fokus. Terus karena skillsnya dia akan sangat diperlukan sekali untuk Brooklyn Nets ini. Karena Brooklyn Nets kekurangan scorer nih nanti. Jadi masih diharapkan bahwa Michael Bisley dan Jamal Crawford ini akan membantu di department tersebut. Dan gue masih penasaran nih ada berapa banyak lagi free agent yang masih bagus, yang belum design. Salah satunya yang gue harapkan yang akan design adalah Swaggy Pini, Nick Yang. Nick Yang gue rasa juga bisa membantu salah satu tim sih. Karena dia juga udah punya experience yang banyak sekali di NBA. Dan dia kayak juga selalu stay ready in shape. So hopefully some tim gonna sign Swaggy P. Karena we need Swaggy P back in the NBA. Oke itu berita pertama. Karena kita pindah ke berita kedua dan ini merupakan berita utama. Beritanya sedikit menyedihkan menurut gue. Karena ada kabar katanya ASEAN Basketballik atau ABL ini mungkin akan tutup tikar selamanya. Gue cukup kaget tadi pas beritanya, dapet beritanya itu. Ada suatu Instagram account yang tadi nge-post tentang katanya ABL ini bisa aja tidak bisa menjanjikan seasonnya selamanya. Belum ada statement yang resmi dari ABL. Tapi jelas ABL itu merupakan salah satu liga basket yang top banget menurut gue di region ini. Dan orang-orang tuh semua banyak-banyak yang targetnya pengen main di ABL. Jadi kok ABL udah gak ada? Wah sedih sih ya. Asli sedih banget. Karena kita tahu juga tahun lalu juaranya dari Indonesia. Yaitu Betan Cresnes Indonesia. So hopefully everything gonna be alright for ABL. Gue tahu ABL itu dia yang sponsor utamanya AirAsia. Dan kayaknya AirAsia ini kita tahu dia kan bisnisnya adalah penerbangan. Dan kita tahu bisnis penerbangan di masa pandemi ini kurang oke banget. Jadi ini ada masalah dengan sponsorship juga kayaknya. Tapi kita harapkan ada investor lainnya nanti yang akan masuk ke ABL. Karena menurut gue one of the best liga in the region. Dan juga ini seru banget lo nonton ABL menurut gue. Karena pemain-pemain asingnya juga jago-jago. Pemain lokal juga jago-jago. Yang top-top udah banyak yang sering lewat ABL. So hopefully ada investor baru nantinya. Tapi memang kantornya ABL sendiri pun setahu gue udah tutup dari bulan April. Social medianya mereka pun udah gak jalan. Kalau nggak salah dari bulan April. So we just berdoa aja and wish them all the best. Itu berita yang sangat menyedihkan sih. Memang kalau ABL harus menggulung tikar selamanya. So next. Ada video klip dari Kai Soto. Kai Soto bermain pick-up game kemarin ini. Dan kok gue liat. Memang dia udah ready banget tingginya untuk NBA G League. Anaknya makin kuat aja. Dan juga footworknya bagus banget. Dan ini Kai Soto bener. Kita tunggu ya. Debutnya nanti di NBA G League. Bersama tim yang baru itu. Bersama Jalen Green nantinya. Dan berita terakhir. Bukan berita sih. Klip terakhir. Ini datang dari Jordan Kilgenan. Dari TikToknya dia. Dia baru aja menciptakan. Slam dong baru. Wah gue penasaran nih. Slam dong ini sih belum pernah gue liat sama sekali. Menurut kalian dangnya gimana nih. Kalian tulis comment section di bawah. Wah ini kalau di NBA sih udah pasti 50 nih. Langsung gue harap kan. Mungkin ke depannya ada pemain NBA. Yang akan bisa melakukan itu sih. So. Kita harap pindah ke berita lokal. Banyak banget yang menanyakan gue tentang. DBL gimana nih Kak tahun 2020. Kemana ini memang ada diskusinya. Dengan Bapak Menpora Zanuddin Amali. Dan juga Mas Azrul Ananda. Sebagai CEO dan juga founder DBL. Itu memang masih agak susah ya. Kita kan kita tahu. Sekarang ini pun kasusnya naik terus. Angkanya makin tinggi aja. Jadi kita harus sabar. Tetap keselamatan dan kesehatannya semua orang. Yang paling penting nomor satu. Walaupun kemarin di BBL mengajukan ide. Bahwa mereka ingin mulai di kota-kota yang zona hijau terlebih dahulu. Dan itu mungkin aja bisa dilakukan. Tapi mungkin tanpa penonton. Menurut gue sih. Karena kalau ada penonton dan masih ada rame-rameknya masih agak serem ya. Tapi menurut gue sih disabar aja. Kita tunggu terus nanti progresnya bagaimana. Menurut gue nanti kalau IBL misalnya September udah bisa jalan. Itu adalah akan jadi tolak ukur. Dan juga patokan untuk liga-liga lainnya. Menurut gue kalau memang IBL mungkin sebulan lancar. Nggak ada kasus. Nggak ada masalah baru. Itu menurut gue nanti liga-liga lainnya akan ikut berjalan pelan-pelan. Karena itu nanti gue udah ada protokolnya pasti semua dari pemerintah. Dari semuanya pasti protokol kesehatan akan udah lebih mantap lah. Kalau IBL pun udah aman sih. Jadi itu aja sih berita basket dan info basketnya dari gue hari ini. Semoga bermanfaat hari ini guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.